bahan untuk membuat goreng 2 ada chicken breast atau dada ayam ada bib bib smoke bib ada keju mozzarella terus ada juga tepung terigu selamat menikmati oke guys hari ini kita akan membuat chicken Gordon Blue yang bahan-bahannya itu ada chicken breast pertama-tama kita bersihkan dulu chicken breast chicken breast kan chicken breastnya ini pastikan tanpa tulang ya guys seperti ini bentuknya oke lihat tanpa tulang dan kita akan pilih seperti ini ikuti caranya seperti ini guys jadi satu chicken breast kita belah jadi dua atau kita potong jadi tapi jangan sampai putus guys kenapa terus saksikan video ini agar semua tahu oke seperti ini setelah itu kita beri bumbu kita beri bumbu kita beri bumbu oke kita beri garam kemudian kita beri black pepper oke bagian satunya juga seperti itu sama seperti beri garam dan black black pepper oke langkah selanjutnya guys adalah kita akan meletakkan smoke bib di bagian tengah dari chicken breast itu sendiri seperti ini ya oke perhatikan sekali lagi kita letakkan oke persis di bagian tengah dari chicken breast itu sendiri oke kemudian kita letakkan keju mozzarella yang sudah kita siapkan seperti tadi oke nah seperti ini dan akhirnya chicken breast smoke bib dan keju mozzarella ini kita gulung atau kita roll seperti ini oke oke perhatikan arah rollnya sekali lagi oke agar kalian semua paham guys seperti apa membuat chicken gordon blue oke ini tahap 50% nya dari gordon blue sudah terbentuk oke tahap selanjutnya kita pecahkan telur yang sudah kita siapkan oke seperti ini guys awas hati 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 hat Telur ini hanya sebagai fungsinya Untuk rekat atau lem Dan supaya mengembang Bagian dari ayamnya itu sendiri Seperti ini guys Pastikan telurnya mengembang Dan tercampur rata seperti ini Di tahap selanjutnya Chicken breast yang tadi Yang sudah kita isi dengan smoke beef Dan keju mozzarella Kita balur dengan tepung kerigo dulu guys Seperti ini prosesnya Kita balur rata semuanya Agar Semua pori-pori yang Ada atau pecah Di bagian chicken breast yang kita potongkan itu Sedikit tertutup Kemudian Kita masukkan ke Kocokan telur yang sudah kita siapkan Seperti ini Kita aduk rata juga Sama prosesnya Nah ini fungsinya untuk merekatkan Bagian-bagian pori-pori yang sudah Terputus atau pecah Seperti yang saya Sampaikan tadi Kita kembali lagi ke Tepung kerigunya Oke Balur Ini Dilakukan selama dua tahap Oke Kembali lagi ke Telur Selanjutnya kita aduk Atau kita balur Dengan tepung roti Yang sudah kita siapkan Nah Kenapa harus tepung roti Karena tepung keroti itu Begitu Kita goreng Rasanya itu akan crunchy Sama juga Tahapannya dua kali Agak sedikit kita Pencet-pencet Atau pijit-pijit Supaya dia Kencang Oke Seperti ini Dilanjutkan terus Kemudian ke tepung roti Untuk tahap akhir Dari proses pembuatan Chicken Gordon Blue ini Nah Seperti ini guys Oke Agak di pencet-pencet Dia sedikit Supaya tidak ada Letakan Atau bagian yang terbuka Karena Kalau ada bagian yang terbuka Ini akan Begitu dia masuk Minyak panas Akan keluar Atau akan Meleleh Dari kejunya itu sendiri Nah Bentuknya seperti ini Sudah Chicken Gordon Blue Hari ini Sudah siap Akan kita goreng Oke guys Selanjutnya Kita siapkan minyak panas Untuk menggoreng Pastikan minyak ini Tidak terlalu panas Tapi juga tidak terlalu dingin Jadi sedang Oke Ini proses menggoreng Chicken Gordon Blue Seperti ini Oke Pastikan supaya matang Warnanya oke Dan dalamnya Yang pasti Dalamnya itu Matang Oke guys Ini dia Chicken Gordon Blue Yang sudah kita goreng tadi Selanjutnya kita potong Seperti ini Potong jadi dua bagian Terlihat Terlihat cheese nya Meldit banget Oke 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 Ini chicken Gordon Blue Sudah selesai Di video kita Kali ini Kita menyajikan Cara memasak Chicken Gordon Blue Yummy Terlihat keju nya Oke Oke